Intro Bertepatan dengan orientasi penerimaan murid baru di SMK Negeri 1 Tebing, Polres Karimun melaksanakan sosialisasi terhadap para calon siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Tebing di Gedung Serbaguna SMK Negeri 1 Tebing. Sosialisasi masa orientasi bakal calon murid baru kelas 10 SMK Negeri 1 Tebing itu mengangkat sebuah tema upaya pencegahan paham radikalisme di Kabupaten Karimun. Kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama pihak SMK Negeri 1 Tebing bersama dengan Polres Karimun. Berharap dengan sosialisasi tersebut, para bakal calon murid SMK Negeri 1 Tebing dapat memahami, mencegah maupun menangkal paham-paham radikal tersebut di wilayah hukum Kabupaten Karimun. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tebing, Haji Mastur mengucapkan terima kasih terhadap pihak kepolisian khususnya jajaran Polres Karimun yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan sosialisasi kepada siswa-siswinya mengenai penolakan paham-paham radikal di wilayah hukum Kabupaten Karimun. Menurutnya, meskipun kurikulum mengenai pencegahan pemahaman radikal memang belum ada, akan tetapi mungkin akan dimasukkan pada kurikulum yang akan mendatang. Anda tidak mempunyai paham-paham yang akan mematangkan untuk mencengahkan sekarang? Ini paham-paham, kan sekarang ada juga edsos kan gampang, bagaimana saja bisa? Ya, baik, untuk mentara saat ini perpulun, untuk pengegahan radikal itu memang belum ada. Tapi tadi sempat saya berbicara dengan kesehatan yang terlalu ringan sama saya, ya, jadi mungkin kita akan dimasukkan pada kesehatan yang akan kegemaran radikal ini. Ya, kami sekolah yang menyembuh baik kalau memang tidak dipaksikan waktu itu lalu. Kemudian, anak, seperti apa yang disampaikan. Jadi, ya, sepatu pada orang tua, orang tua, kalian berhormati, menghargai sesuatu teman, sama yang luar, dan yang luar, ya, mungkin itu yang harapan kita sehatan. Tak hanya kepala sekolah, salah satu murid SMK Negeri 1, Fitriana, pun sangat antusias dan bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Polres Karimun untuk bersosialisasi di sekolah tersebut. Berkat pembekalan dari sosialisasi Polres Karimun, kini para pelajar dapat mengetahui tentang pemahaman radikal. Menurut saya, saya ini sangat membanggakan sekali, karena dari pihak Polresnya mau datang dari SMK kami untuk mensosialisasikan radikal. Karena kan selama ini berita-berita dikumpulkan tentang terorisme, terus pembunuhan masal, itu kan sangat mengecewakan menurut saya sebagai pelajar. Karena dia itu berhak hidup, bukan sekadar untuk harus sih mengikuti seseorang, tapi nggak harus sampai membunuh dirinya sendiri. Karena kan kalau yang radikal ini kan dia yang mengandut item, atau mengandut pikirannya, kalau bahwa hidup di dunia ini harus berdasarkan pemikiran dia, karena sampai membunuh itu kan sungguh kayak mengurangi rasa solidaritas kita. Dari Tembing Kabupaten Karimun, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!